Jika terpilih jadi Bupati, JJ siap tinggalkan Ben Govinda. Nah, sekarang anak Ben, seperti waktu itu pernah Pasya, Pasya Ugu itu, jadi, enggak kalau Pasya itu waktu itu jadi wakil wali kota waktu itu daerahnya. Lalu, dia gue gak tau dia cuti atau mungkin kalau ada waktu libur sesekali, nah kalau lu sendiri bagaimana? Kan sudah kalau jadi wakil rakyat, sudah menjadi pemerintah daerah, harus setiap hari ada untuk warga. Untuk sekarang gue manajemen waktunya yang bener, disini gue punya tim yang bagus di Govinda maupun di politik. Tapi misalkan udah kepilih jadi Bupati, fokusnya akan beda pasti. Akan lebih fokus ke Bupati, tapi tidak menutup kemungkinan bakal nge-band karena itu adalah hobi dari kecil juga kan. Ya kalau libur, kayak Pasya Ugu kan juga begitu sama. Kalau Pasya vokalis, kalau drummer mungkin lebih gampang ya. Iya bener. Bisa diganti di edisional. Edisional. Tapi ini pada artis-artis maju, kok gue kagak maju-maju ya? Gue maju kemana ya? Bapak maju, bapak maju sebenernya. Bapak maju, bapak maju sebenernya. Bapak maju, bapak maju sebenernya. Bapak maju, cuman kan Nagita gak mau. Walaupun Nagitanya kemarin disuin jadi waktu itu bukan? Itu bagaimana bosku? Hah? Saya kan jadi host ya kalau saya tanya-tanya. Kalau saya jalanin aja hidup. Kalau saya sama istri saya jalanin hidup aja. Bener. Kalau sekarang memang fokusnya kita ya, kita berdua aja melakukan yang terbaik. Betul. Kan kalau Pak Marcel dan Kang Gege sudah mendeklare maju. Iya bener. Kalau saya kan masih diem-diem aja. Diem-diem tapi kemana ya? Yaaaah! Penjaga aja di belakang. Penjaga aja. Tapi satu pertanyaan buat Bang Gege. Lebih milih politik apa Govinda-nya nih? Nah itu pertanyaan berat. Ini memang berat tapi kalau untuk sekarang saya fokus di kepala daerah. Kepala daerah, wow. Tapi saya mau nanya boleh? Boleh. Govinda-nya bagaimana ketika lu maju nih sebagainya? Alham lu mereka support. Jadi ya sebisa mungkin bagi waktunya yang masih Govinda bisa jalan. Kerjaan ini juga bisa. Tapi support kan ya? Go power. Jadi ini gua denger-dengar katanya ini Marcel sama JJ abis syuting aja. Yang satu langsung ke Bandung Barat. Iya. Ke rakyat langsung lagi ke daerahnya juga. Iya. Wah hebat sekali. Jadi langsung ketemu rakyat. Hebat. Oke kalau Marcel dan JJ ini kan lagi berjuang untuk dipilih menjadi wakil rakyat. Ada yang mau jadi calon wakil wali kota. Ada yang mau jadi calon bupati. Betul. Abis ini ada siapa? Abis ini ada kedatangan seorang ayah yang menuntut keadilan buat putrinya. Hah? Yang dinikahin A secara paksa tanpa izin katanya. Siapa itu? Penasaran kan? Tetap viral juga A. Oke kalau gitu jangan kemana menantap di FNVP. For Your Pagi. Siapa yang pantas yang bisa kuandalkan.